halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi hari ini adalah vlog ke 18 dan temenin aku buat masak soto ayam dan kali ini untuk soto ayamnya aku mau pakai bumbu instan aja, jadi kalian ikuti keseruan aku masak kali ini yuk, kita masak bareng-bareng, nikmati sampai akhir dan jangan lupa untuk kalian untuk like, komen, dan subscribe channel youtube aku sebelum nikmati video selanjutnya oke, dan untuk isian sotonya, ini aku cuma pakai toge, terus ini mie bihun, terus tambahin juga kol, nanti kita irisin rebus ayamnya, ini aku ayamnya pakai seperempat aja terus aku kasih daun jeruk dan juga serai yang udah aku gebrek, terus ini airnya aku didihin, buat rebus si bihun sama si toge, dan juga buat sambelnya sekalian oke, pertama aku rebus dulu eminya ya nanti setelah rebus eminya, terus kita rebus si toge, jadi sekali rebus gitu loh, airnya gak usah diganti kita tunggu sampai empuk si eminya nah, si ayamnya itu ternyata udah mendidih kita biarin dulu sampai bener-bener kayak kelihatan mateng gitu terus nanti baru kita tambahin bubunya karena jujur aja, bumbunya belum aku buat, bumbunya tuh aku mau pakai bubunya instan, katanya tuh enak jadi aku mau nyoba nih, aku mau nyoba pakai ini katanya tuh enak pakai ini makanya ini aku mau nyoba tapi aku tetap mau nambahin bawang putih sama bawang merah dan kunyit itu mau aku blender dulu terus aku tumis dan aku masukin jadi satu disini dan si bihun udah empuk langsung kita angkat aja ya, abis itu kita rebus si si apa kecambah ya, apa sih toge ini kita angkat dulu karena airnya gak usah diganti ya pakai air yang sama aja kita tiriskan dulu sebentar karena minyak udah kita tiriskan langsung kita rebus si toge pakai dikit aja kita tunggu sampai empuk nih, kalau toge itu cepat empuknya lalu kita angkat aja cepat karena nanti juga masih kena kuah sotonya kan jadi bakalan empuk lagi kita angkat sampai selesai setelah itu aku rebus si cabai untuk sambilnya malah tumpah ini sambilnya ini ada cabai dan ini ada sisa cabai rawit yang hijau gak apa-apa aku mau buat sambil aja dan ini juga ada bawang putih jadi sambilnya itu cuma bawang putih sama cabai rawit aja kita rebus biar nanti nguleknya tuh cepat kita rebus sampai halus eh sampai halus sampai empuk mendidih ya dan bawang merahnya tuh kita iris tipis-tipis untuk digoreng jadi nanti kalau kuahnya udah matang ditaburin bawang merah diatasnya kalau kalian punya bawang merah instan juga gak apa-apa tapi karena ini stoku habis jadi aku harus goreng bawang merah sendiri sebenarnya tuh ini tuh sepele tapi itu mempengaruhi rasa banget buat si sotonya jadi kita harus iris bawang merah dulu terus kita goreng jadi nanti kalau kuahnya udah matang tuh bener-bener rasanya tuh enak banget kalau udah ditaburin bawang merah diatasnya oke langsung aja kita iris tipis-tipis sampai selesai bumbunya ini nanti mau aku tambahin di blender sebentar aku siapkan dulu dan untuk bumbu tambahannya ini aku blender aja bawang putih, bawang merah, sama kunyit untuk jahenya nanti mau aku geprek aja ini langsung kita haluskan aja dulu oke sebelum kita numis bumbu yang udah kita blender tadi aku mau goreng bawang merahnya dulu setelah itu baru kita buat tumisan jadi ini bawang merahnya buat ditaburin nanti oke kalau udah matang langsung kita angkat aja karena nanti kalau di tunggu pas udah gosong nanti maka gosong langsung kita angkat lanjut aku mau tumis bumbu yang udah aku blender tadi ini BTW apinya belum aku nyalain karena aku mau jatuhin ini dulu takut gosong ini kita tumis sampai bener-bener kering ya dan aku mau tambahin juga bumbunya ini jadi satu kayak gini dan aku tambahin serai yang udah aku geprek dan juga jahen terus kita aduk sampai bener-bener udah kering ini masih kita jahen kita abis jadi satu aja sampai bener-bener udah kering nanti kalau udah kering baru kita masukin ke kaldu ayam yang udah kita rebus tadi yang udah dikasih daun jeruk dan juga si serai ini udah mulai harum banget si soto oke udah mulai matang langsung mau aku matiin aja dan rebus si kuah tadi aku mau pindahin ke kompor ini dulu bentar ya dan ini belum mendidih tadi tak tambahin garam sedikit dan juga gula pasir sedikit lalu aku mau masukin aja semuanya tadaaa oh iya aku lupa ini tadi gak ada daun bawang dan juga seledri oh my god dan juga ini masih kurang sih tomatnya belum aku tambahin lain yang tambahin juga kita tunggu sampai mendidih dan alhamdulillah banget aku masih nemu daun seledri yaudah aku tambahin daun seledri aja dan juga tomatnya udah aku cuci dan aku iris juga ini tunggu aja sampai mendidih udah jadi terus ayamnya ini nanti mau aku ambil dan aku goreng jadi ayamnya nanti buat topping nah kan udah jadi sesimpel itu dan kita bisa tes rasa kalau udah mendidih sebenernya ini tuh udah mendidih tadi karena aku diemin buat nyiap-nyapin bumbu tadi jadinya udah mulai dingin nanti aku tes rasa dulu ya ini juga udah mulai mendidih guys ini ayamnya mau aku ambil dulu terus mau aku goreng buat si topping sotonya nanti ini mau aku tambahin sedikit garam biar lebih asin langsung kita goreng aja ya biar sampai kering gitu nanti terus kita suwir-suwir bismillahirrahim oke sambil lunggu ayamnya kering kita halusin dulu sambelnya ini si cabai sama bawang putih yang udah kita rebus tadi terus tambahin aja sedikit garam biar rasanya tuh gak terlalu cuma pedus doang tapi ada sedikit garamnya gitu terus kita ulek aja sampai halus udah gitu aja dan untuk isiannya tadi aku juga udah nambahin kol juga jadi kolnya tuh udah aku iris tipis-tipis gitu ya ini mah aku ulek dulu sampai rata dan ini dia hasil ulekanku udah selesai gak terlalu lembut juga yang penting udah halus lalu kita sisihkan terus kita plating ini dia hasilnya ini ayam yang udah aku goreng tadi karena masih panas ini tak iris pake pisau aja terus ini ada kecap ini sambil yang udah aku leg tadi terus ini ada toge yang udah direbus terus ini bihun dan juga ada kol terus ini bawang merah nasi dan juga sotonya mari kita coba barang-barang oke menunya udah aku pindahin ini udah ada nasi terus kita tata aja jadi ini aku pertama mau tambahin minyak dulu terus ada toge banyak terus tambahin juga kol aku suka banget sama kol terus ayamnya jangan lupa ini tadi ada kulitnya juga cuy udah secukupnya aja terus bawang merah udah terus sambal jangan lupa sambal favorit karena makan soto tanpa sambal itu bener-bener hemfa terus aduh aku udah gak tahan lagi tambahin kecap cukupnya aku suka banget kecap tapi mohon maaf banget terus ini aku tambahin kuahnya kita siram di atasnya tapi jujur li sebenarnya ini tadi tuh masih mau tak tambahin si bumbu soto yang aku beli di pasar itu kayak bumbu soto tuh jadi isinya tuh ada kayak kayu manis terus jintam sama apa ya pokoknya tuh ada satu pack gitu 2000 tuh dapet 3 dan ternyata tuh di kulkas udah habis jadi yaudah ini bener-bener cuma pakai bumbu instan tadi terus tak tambahin juga bawang putih dan bawang merah oke ini mah aku tambahin juga telur rebus aku ambil dulu nah ini dia telur rebusnya udah tak taruh sini tada dan menusut tuh udah jadi oke mari kita cobain aja langsung kita cobain ini udah tak tambahin kecap sambal juga dan jangan lupa ini tadi ada tempe keripik jadi soto itu perpaduannya tuh sama tempe keripik kalau enggak pakai kerupuk udah enak banget mari kita coba bareng-bareng aku udah lapar banget ini udah juhur guys bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm bener banget apalagi kolnya masih mentah kesiram kuah soto yang masih panas-panas gitu apa gak sih agak-agak layu tambahin telur tambahin telur padahal padahal ini tadi bumbunya masih kurang ya kayak daun bawang gak ada eh bumbu sotonya juga gak lengkap tapi ini enak coy serius berus banget kuning telur kecamur kuahnya ambil ayam selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Subscribe channel youtube aku bisa subscribe mulai dari sekarang dan like komen juga dan kalian juga bisa rekomendasiin aku untuk next masak apalagi. Ini enak tempe di campur kuah soto. I'm a doping. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.